karena kertas fotokopi B5 yang digunakan ukurannya lebih besar 12 mili pada bagian bawah sehingga harus kita geser separoh ke bawah ke bagian bottom dengan fitur ship sehingga shipnya sama dengan 6 misal kelebihannya kelebihan bawahnya 20 makasih bottomnya sama dengan 10 sementara frame irasenya tinggal kita sesuaikan saja tekan to side kemudian tekan option pilih kalender type dan tekan done kemudian tekan frame iras tekan adjust it dimension isikan nilainya kemudian tekan next pilih B5 lalu tekan ok tekan special fitur kemudian pilih ship tekan setting isikan nilainya 6 mili kemudian ok kemudian ok kembali dan terakhir tekan done ayo kita praktekin selamat menikmati 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 selamat menikmati